Pendekar Panji Sakti Jili Tiga hidup susah mati mudah. Kabut Fajar menyelimuti seluruh permukaan bumi, pagi hari menjelang tiba, kegelapan malam pun pelan-pelan bergeser ke ujung dunia. Memandang bayangan punggung Tio Kikong yang lenyap di balik kabut, sekulung senyuman pedih menghiasi ujung bibir Tia Tiong Tong, gumamnya, Semte, selamat tinggal mendadak terlihat Tio Kikong membalikan tubuh sambil menjatuhkan diri berlutut, sepatah demi sepatah katanya, Tio Kikong bukan lelaki yang gampang berlutut, Aku hanya menyembah kepada seorang lelaki sejati yang menjunjung tinggi kebenaran dan kesetia kawanan, sekarang. Aku berlutut kepadamu bukan lantaran kau adalah keturunan dari Tiat Locian Pue, meskipun pada permulaan kata dia masih berbicara dengan suara berat, tapi pada akhirnya dia mulai sesenggukan dan tidak sanggup melanjutkan lagi kata-katanya. Tiat Tiong Tong ikut berlutut, katanya pula, Siaw Teh tidak bisa bicara banyak, aku hanya menyesal kenapa baru sekarang kenal dengan seorang sahabat macam Saudara Tio kemudian sambil mengangkat wajahnya, dia melanjutkan dengan nada lantang, Saudara Tio, nyawa saudaraku telah kuserahkan ke tanganmu, semoga kau bisa selamatkan jiwanya. Saudara Tio, cepat berangkat Tio Kikong membentak lirih kemudian berlalu dari situ dengan cepat, tidak lama kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Tiat Tiong Tong mulai duduk bersila, darah dan air hujan yang menggenangi seluruh permukaan beriak ketika terhembus angin fajar, tiga sosok mayat yang berjajar di situ pun sudah mulai membeku. Pemuda itu tahu, sebentar lagi musuh tangguh segera akan menggeledah sampai di situ, tapi pikirannya tetap kosong, perasaannya tetap hamba, sebab kematian bukan jalan yang dia pilih. Tadi sebetulnya dia bisa memilih jalan kehidupan, dia bisa meletakkan kehidupan sendiri di atas kematian Im Cheng, tapi dia telah mengabaikan jalan kehidupan bagi diri sendiri dan sambil tersenyum memilih jalan kematian, karena merupakan pilihan sendiri. Maka sekarang dia tidak nampak terlalu sedih, tidak terlalu pedih dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ayuh kemarilah sambil membusungkan dada dia berseru, Tiat Tiong Tong sudah menanti di sini diambilnya sebuah busur dan berapa batang anak panah, lalu memusatkan perhatian ke depan. Walaupun waktu berlalu amat cepat, namun dalam perasaannya justru amat panjang dan lama. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang ringan bergerak mendekat, seseorang berbisik lirih, Coba dicari sekitar sana, bangsat itu sudah terluka parah, 80% sulit untuk hidup terus. Masih untung kalau dia mati sahut rekannya, kalau hidup malah lebih mengenaskan orang yang pertama kembali menghela nafas, YAA, terkadang mati lebih enak daripada hidup, kalau aku jadi dia, lebih baik mati lebih awal karena jauh lebih nyaman dan tidak tersiksa dalam keheningan yang mencekam tanah perbukitan itu, bisikan yang lirih pun berubah jadi nyaring dan jelas terdengar. Tiat Tiong Tong terkesiap, batinnya, benarkah hidup susah mati gampang? Hidup susah mati gampang, Tiat Tiong Tong, kau tidak boleh lari dari kenyataan, kau tidak boleh mati, selama masih ada harapan untuk hidup, kau harus berjuang terus untuk mempertahankannya. Sejak dulu hingga kini, banyak orang mencari mati untuk menghindari penderitaan dan tanggung jawab, Tahukah mereka bahwa keputusan untuk mempertahankan hidup sebenarnya jauh lebih berani, jauh lebih perkasa daripada menghadapi kematian? Seringkali orang melupakan akan hal ini, itulah sebabnya ksatria yang berjuang sampai titik darah penghadisan jauh lebih dihormati daripada para pahlawan yang gampang memilih jalan kematian. Suara langkah semakin mendekat, kedengaran seseorang sedang berkata, Tio Suhau, apakah melihat sesuatu yang mencurigakan di pos penjagaan sini? Pecu perintahkan kami untuk datang kemari, belum selesai dia bicara, mendadak meluncur datang sebatang senjata rahasia dari balik kabut dan menghujam di atas dadanya, Rekan yang lain menjerit kaget sambil melarikan diri terbirik-birit. Tapi belum lagi berapa langkah, kembali sebatang senjata rahasia meluncur tiba dan menghajar punggungnya, setelah sempoyongan orang itu roboh terjungkal ke tanah, tapi dia segera merontah bangun dan melanjurkan kembali larinya. Tia Tiong Tong Tiong Tong Tiba satu ingatan melintas dalam benak pemuda itu, pekiknya di dalam hati, ah ah ah, tidak benar cepat dia membalikan tubuh dengan berbaring tertelentang, sebab secara tiba-tiba dia teringat, jika dia tertelungkup maka orang lain pasti akan melakukan pemeriksaan, sebaliknya dengan rebah tertelentang meskipun jauh lebih berbahaya namun justru tidak menarik perhatian orang lain. Tidak selang berapa saat terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, Leng Net Hang serta pek, sengguh sudah muncul dari dua arah yang berlawanan. Lagi-lagi berhasil kabur dia sudah terluka parah, apalagi harus menggendong seseorang, aku tidak percaya dia bisa kabur dari sini, ayuh kejar. Coba kau lihat itu tiba-tiba Leng Net Hang berseru. Rupanya dia telah menemukan mayat tanpa kepala yang mengenakan baju warna hitam itu, dari potongan tubuhnya mirip sekali dengan potongan badan Tia Tiong Tong. Mereka berdua segera saling bertukar pandangan sambil bertanya penuh curiga, Mungkinkah diatapi dengan cepat mereka menggeleng, tidak mungkin dengan wajah serius pek, sengguh tundukan kepalanya sambil berpikir, mendadak dia melayangkan sebuah tendangan menghajar tubuh sesosok mayat yang roboh tertelungkup, begitu keras tendangan itu hingga mayat tadi mencelat sejauh berapa langkah. Dengan wajah berubah Leng Net Hang segera menegur, saudara pek, biarpun dia hanya seorang bubeng siaucut, cucu kura-kura, yang tidak berguna dari benteng kami, toh orangnya sudah mati, buat apa kau mempermalukan jenasahnya ternyata orang ini benar-benar berpikiran picit batin pek, sengguh dalam hati, tapi di luar sahutnya sambil tertawa paksa. Siaute hanya ingin membuktikan apakah orang ini mati benaran atau cuma berlagak mati, aaa celaka mendadak wajah Leng Net Hang berubah, teringat aku sekarang, jenasah siapa mayat tidak berkepala ini siapa Leng Net Hang tidak langsung menjawab, dia mendongakan kepalanya sambil menghela nafas panjang. aaa i. Tio Kikong wahai Tio Kikong, kasihan kah sudah setia sampai mati, ternyata setelah tuas pun harus kehilangan kepala Tio Kikong? Bukankah dia adalah Tio Suhu, salah satu dari empat guru ilmu pukulan dalam benteng Hon Hang Po yang ilmu silatnya paling tangguh? Pasti bajingan itu sehabis membunuhnya, memotong batok kepalanya lalu menukar pakaiannya dengan tujuan akan membohongi kita benar, bajingan itu paling suka menggunakan akal-akalan, sudah berulang kali dia menipu kita dengan akalnya yang licik kali ini loh tidak mau tertipu lagi, ayuh kejar terus terdengar Seng Toan Yo berteriak dari arah seberang, ada orang kah di situ? Sudah kabur sahut pek, seng bu. Aku menemukan jejak kaki menuju keluar hutan teriak Seng Toan Yo lagi, cepat kalian kemari, dengan luka yang begitu berat, tidak nanti dia bisa kabur terlalu jauh. Kami segera datang sahut pek, seng bu, kemudian sambil berpaling ke arah Leng Net Hang dan tertawa getir, bisiknya, jejak kaki apaan? Mungkin dia sudah sinting lantaran panik. Apa salahnya kita tengok ke situ sahut Leng Net Hang sambil tertawa. Setelah mendengar pek, seng bu ikut memaki Seng Toan Yo, perasaan hatinya menjadi sangat lega, perasaan kesalnya pun seketika berkurang banyak. Diam-diam pek, seng bu merasa geli, tapi di luar kembali ujarnya, Saudara Leng, apa salahnya kau tinggalkan berapa orang untuk membersih jenasa anak buahmu, masa akan kau biarkan mereka kepanasan dan kehujanan? Betul. Betul Leng Net Hang manggut-manggut. Dia segera memanggil berapa orang pemanah dan perintahkan mereka untuk mengubur jenasa itu, kemudian sambil menepuk bahu pek seng bu katanya, ayo jalan, mari kita periksa si nenek eh dan itu sudah menemukan apa. Kini dia sudah menganggap pek seng bu sebagai orang sendiri, padahal belum tentu pek seng bu berpendapat yang sama dengan dirinya. Biarpun hampir seperminum teh lamanya mereka berdua berhenti di situ, namun tidak seorang pun di antara mereka yang menggubris mayat yang tergeletak dengan posisi terlentang, bahkan melirik sekejap pun tidak. Inilah kelemahan dari manusia, seringkah yang mereka perhatikan justru hanya tempat yang tersembunyi, sementara tempat yang di depan mata malah terabaikan. Tia Tiong Tong yang menahan nafas tidak berani berkutik mulai mengeluh di dalam hati, jika sampai dikubur hidup-hidup, apa yang harus kulakukan walaupun dengan andalkan kecerdasan dan keberaniannya, berulang kali dia berhasil lolos dari bahaya. Maut, tapi di saat mara bahaya yang satu baru saja lewat, mara bahaya lain yang jauh lebih sulit kembali harus dihadapi. Suara langkah kaki yang ramai bergema makin mendekat, pikiran dan perasaan Tia Tiong Tong pun ikut bertambah gugup dan kalut. Dalam keadaan begini bukan saja dia tidak bisa bergerak, membuka mata pun tidak dapat. Terdengar suara seseorang dengan nada yang parau dan besar sedang berseru, Ting Loji, ayo cepat turun tangan, mau apa kau berdiri di situ berlagak mampus? A-A-A-I, sudah kelelahan seharian, mewangkat kaki pun rasanya sudah segan, mana ada tenaga untuk menggali liang kubur lantas kalau tidak dikubur mau diapakan mayat-mayat itu. Mungkin saja kau berani membangkang perintah pocu, kalau aku mah tidak punya keberanian sebesar itu eeha, aku punya akal, selain tidak usah buang tenaga, tugas pun bisa dilaksanakan, bagaimana menurut pendapatmu apa kamu? Tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah liang kecil, hanya tidak jelas seberapa dalamnya, bagaimana kalau kita buang saja mayat-mayat itu ke sana bagus sekali, bagus sekali, kalau begitu mari segera kita kerjakan teriak, Ting Loji cepat. Tampaknya semua orang sudah kelelahan maka tidak ada yang protes atau kurang setuju. Tidak lama kemudian tubuh Tia Tiong Tong pun sudah digotong orang. Dia khawatir detak jantungnya kedengaran orang, padahal yang bisa dilakukan sekarang hanya tahan nafas, bagaimana caranya menyembunyikan debaran jantungnya? Biarpun perjalanan yang ditempuh tidak terlampau jauh, namun dalam pandangan Tia Tiong Tiong justru amat panjang, lama dan sengsara, seolah-olah jalanan tersebut tiada berujung dan pangkal. Ah-ah-ah, sudah sampai akhirnya terdengar seseorang berseru. Menyusul kemudian dia mendengar suara benda yang dilempar orang dan suara benturan yang berasal dari bawah tanah, kalau didengar dari suara pantulan yang dihasilkan, tampaknya liang itu bukan saja tidak kecil bahkan sangat dalam. Saudaraku, beristirahatlah dengan tenang di bawah sana, kalian tidak perlu menderita lagi, terus terang kami ikut merasa iri diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas, tubuhnya juga telah dilempar orang ke dalam liang. Dia merasa desingan angin tajam bergema di sisi telinganya, sementara gerak tubuhnya yang meluncur ke bawah amat cepat. Dalam gugupnya buru-buru tangannya berusaha meraih benda di sekelilingnya dan memegangnya kuat-kuat. Saat ini dia tidak bisa merasakan benda apa yang berhasil dicekalnya, namun dia pun enggan lepas tangan, maka setelah terlempar berapa saat akhirnya tubuhnya berhenti meluncur ke bawah. Lama, lama kemudian dia baru berani membuka matanya, kini dia baru tahu kalau benda yang berhasil diraihnya adalah akar rotan yang tumbuh kuat di tepi tebing, sekalipun sudah menahan bobot tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah namun tidak menyebabkannya putus. Ketika mencoba menengok ke bawah, yang tampak hanya kegelapan yang pekat dan tidak nampak dasarnya, sementara ketika menengok ke atas, yang tampak hanya awan putih, ternyata pagi hari telah tiba. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sebab khawatir akar rotan itu putus jadi dua, sekarang dia hanya berharap bisa segera pulihkan kembali kekuatan tubuhnya kemudian berusaha meninggalkan tempat itu. Entah berapa saat sudah lewat, kini telapak tangannya mulai terasa sakit dan panas sekali, sakit yang menusuah hingga ke dalam hati, tapi dia gertak gigi sambil berusaha menahan siksaan itu. Banyak kejadian yang paling menyiksa pun telah berhasil dilampaui, tiba-tiba dia memperoleh satu pelajaran, asal kau punya tekat dan niat, tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak bisa kau hadapi. Perlahan-lahan dia mulai menggeserkan ujung kakinya mencari tempat pinjakan yang lebih kuat, lalu sambil melepaskan genggaman di tangan kirinya dia beralih memegang akar rotan lainnya. Tiba-tiba, beluk pinjakan kakinya kehilangan keseimbangan, tubuhnya langsung terperosok ke bawah diikuti akar rotan yang digenggam tangan kanannya ikut putus jadi dua. Dia merasa jantungnya seolah-olah melompat keluar lewat tenggorokan, kini keselamatan jiwanya hanya tergantung pada seutas akar rotan yang tidak terlalu kuat. Saat ini, biar dilukiskan dengan semua perkataan yang ada di dunia pun tidak mungkin bisa menggambarkan betapa bahaya dan kritisnya anak muda itu. Tapi dia berusaha mengendalikan perasaan hatinya, dia sadar bila hatinya kalut dan panik, bila dia tidak mampu menguasai diri, tubuhnya segera akan terjatuh ke dasar jurang dan mati tanpa liang kubur. Tiba-tiba terdengar suara mendesis bergema dari balik semak, sewaktu Tia Tiong Tong berpaling, dia melihat ada seekor ular berbisa sebesar cawan teh sedang bergerak mendekat dan berhenti lebih kurang satu kaki di hadapannya. Sepasang mati ular itu besar bagai lemtera dan mengawasi wajah Tia Tiong Tong tanpa berkedip, lidahnya yang merah nyaris menempel di atas pipinya. Hati Tia Tiong Tong terasa bergidik, tubuhnya merinding dan bulu keduknya pada berdiri. Bau busuk yang menyembur keluar dari mulut ular itu sangat memuakan, tapi Tia Tiong Tong tidak berani bergerak, bahkan matinya pun tidak berani berkedip, peluh dingin bercampur dengan lumpur meleleh tiada hentinya. Dia khawatir kedipan matanya akan mengejutkan seng ular, asal dia dipagut satu kali sejenis cahaya tubuhnya akan terlempar jatuh ke bawah. Sinar mati ular itu hijau ke biru-biruan, ketika bertemu dengan sorot mati, Tia Tiong Tong yang sedang melotot, kelihatannya binatang melata itu pun dibuat terkejut bercampur takut. Seng ular tidak bergerak, Tia Tiong Tong terlebih tidak berani bergerak. Air keringat, lumpur basah membuat wajah Tia Tiong Tong jadi gatalnya bukan kepalang, saat inilah dia baru sadar bahwa gatal sebetulnya merupakan sesuatu yang menyiksa, jauh lebih tersiksa daripada radang. Manusia dan ular pun saling berhadapan tanpa bergerak. Di tengah keheningan mendadak terdengar seseorang berseru dari atas tebing, Tia Tiong Tong, aku orang si Tio telah datang terlambat, sungguh sedih karena tidak bisa melihat wajahmu untuk terakhir kalinya. Seruan itu diutarakan dengan nada sedih, tapi begitu terdengar oleh Tia Tiong Tong, dia segera tahu kalau Tio Kikong yang telah datang, rasa gembira yang meluap nyaris membuatnya berteriak keras. Tapi dengan cepat dia kendalikan semua keinginannya untuk berteriak, sebab dia tidak ingin menimbulkan suara. Berisik apapun yang menyebabkan ular berbisa dihadapannya jadi agresif dan melancarkan pagutan. Terdengar Tio Kikong berteriak lagi dari atas tebing, Tiat Kongcu, beristirahatlah dengan tenang di alam baka, aku telah menghantar Im Kongcu ke suatu tempat yang aman, ada orang yang telah merawatnya, begitu selesai menjalankan tugas aku segera menyusul kemari, siapa tahu kedatanganku tetap terlambat selangkah Tia Tiong Tong merasa sedih bercampur terharu di samping rasa cemas dan gelisah yang tidak terlukiskan dengan kata, padahal asal dia mau berteriak waktu itu, bala bantuan segera akan datang. Yang menjadi masalah adalah sebelum datangnya bala bantuan, besar kemungkinan dia sudah digegit dulu oleh ular berbisa itu. Di tengah isak tangis yang berkumandang dari atas tebing, tiba-tiba terdengar seseorang membentak nyaring, Tio Kikong, ternyata kau berada di sini menyusul kemudian terdengar lagi jeritan kesakitan yang memilukan hati. Selewat jeritan itu, suasana jadi hening kembali. Kembali Tia Tiong Tong menghela nafas dalam hati, dia hanya bisa berdoa, moga-moga saja jeritan itu bukan berasal dari Tio Kikong, moga-moga saja dia dapat meninggalkan tempat itu dalam keadaan selamat. Dan bagaimana dengan dia sendiri? Pemuda itu hanya pasrah pada nasib. Di tengah ketidakpastian itulah mendadak dari dasar tebing meluncur datang sebuah cambuk panjang yang langsung melilit tubuh Tia Tiong Tong, kemudian terdengar seseorang membentak nyaring, turun dalam terkejutnya Tia Tiong Tong merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tidak ampun tubuhnya segera meluncur jatuh ke bawah. Kemudian kepalanya terasa pusing, pandangan matanya berkunang-kunang sebelum akhirnya jadi gelap, apa yang kemudian terjadi dia tidak tahu, pergulatannya melawan kematian berakhir sudah. Im Cheng yang jatuh tidak sadarkan diri perlahan-lahan mendusin kembali dari tingsannya. Dia merasa seluruh tubuhnya sakit bagai retak, rasa sakit yang membuatnya jadi mati asa, membuatnya hampir tidak merasa di mana letak keempat anggota tubuhnya. Ketika membuka mata, dia menjumpai dirinya berada di dalam sebuah kamar yang sempit, kecil lagi jelek. Cahaya matahari memancar masuk melalui jendela, tapi kamar itu kosong tidak berpenghuni, hanya di luar sana lama-lama terdengar ada suara pembicaraan orang serta suara benda besi yang saling beradu. Berada di mana kah aku? Jangan-jangan sudah dikhianati Tia Tiong Tong. Mungkinkah orang di luar sana sedang mempersiapkan alat siksaan untuk menginterogasi aku berpikir sampai di situ dia merasa sedih bercampur gusar, rasa bencinya terhadap Tia Tiong Tong pun makin mendalam, dia mengira Tia Tiong Tong telah mengkhianatinya. Tia Tiong Tong wahai Tia Tiong Tong, asal aku bisa lolos dari maut hari ini, aku bersumpah akan mencabut nyawamu, biarpun kau lari sampai ke ujung dunia pun aku tetap akan mengejarmu. Tirai biru di depan pintu disinkap orang, seorang nona berbaju hijau dengan rambut di kepang dua berjalan masuk ke dalam ruangan. Dandanan gadis ini amat sederhana, bedak pun amat tipis, namun tidak dapat menutupi kecantikan alami yang dimilikinya, baju warna hijau yang dikenakan selaras dengan potongan tubuhnya, hanya sayang penampilannya amat dingin dan hambar, meski matanya bersinar tajam namun kekurangan kelincahan dan sinar hidup, seakan-akan dibalik penampilannya yang cantik masih kekurangan sesuatu. Dia masuk sambil membawa sebuah baki kayu, di atas baki tersedia mangkuk yang masih mengeluarkan uap panas, bau harum obat segera memenuhi ruangan. Tanpa berkata dia sodorkan mangkuk obat itu kehadapan Im Cheng. Siapa kau tanya Im Cheng sambil berusaha bangkit. Gadis berbaju hijau itu gelengkan kepalanya berulang kali tanpa bicara, dia hanya menuding ke arah mangkuk obat itu, maksudnya minta Im Cheng segera menghabiskan obat itu. Tiba-tiba L.M. Cheng berpikir dengan penuh amarah, benar-benar sekawanan manusia keji, kelihatannya mereka khawatir lukaku yang terlalu parah tidak tahan disiksa, maka sekarang ingin mengobati lukaku lebih dulu kemudian baru menyiksaku perlahan-lahan. Sinona hanya mengawasi pemuda itu dengan pandangan dingin, sorot matanya sama sekali tidak memancarkan sinar kehangatan, hal ini memperkuat dugaan Im Cheng bahwa perempuan ini memang anak buah musuhnya. Enyah kau dari sini, siapa yang kesudian minum obatmu tampaknya Nona berbaju hijau itu terkejut bercampur keheranan, tapi dia tetap tidak berbicara maupun bergerak. Sambil membentak gusar Im Cheng merontah bangun, tangannya mendorong mangkuk obat itu kuat-kuat. Tapi sayang karena baru mendusin dari luka parahnya, dorongan itu sama sekali tidak bertenaga, dengan satu kebasan gadis berbaju hijau itu berhasil menyingkirkan tangannya. Menggunakan kesempatan itu dia cengkeram tengkuk Im Cheng kemudian melolohkan obat itu dengan paksa. Im Cheng sama sekali tidak mampu merontah, sambil mencaci maki terpaksa dia telan obat pahit itu sampai habis, kemudian baru melanjutkan kembali umpatannya. Nona berbaju hijau itu sama sekali tidak menanggapi, selesai meloloh pemuda itu dengan obat, dia segera membalikan tubuh dan berlalu dari situ. Di balik tirai merupakan sebuah kamar tidur, meskipun perabotnya sederhana namun amat bersih, di luar kamar merupakan sebuah halaman yang cukup lebar. Di tengah halaman terlihat tungku api yang membara, empat orang lelaki bertelanjang dada sedang menempa besi, ternyata suara, bentrokan besi yang terdengar tadi berasal dari sini. Ketika Nona berbaju hijau itu muncul di halaman, salah seorang lelaki setengah umur yang sedang menempa besi segera berpaling seraya bertanya, apa dia sudah habiskan obat itu si Nona manggut-manggut. Sambil menghela nafas kembali lelaki setengah umur itu berkata, pemuda itu diserahkan pada kita oleh ayah angkatmu, maka kau pun harus merawat dia secara baik-baik, penampilanmu jangan selalu dingin dan ketus, bikin orang salah sangka dan mengira kau punya perasaan antipati terhadapnya meskipun sedang mengerjakan pekerjaan kasar namun ada bicaranya tenang dan penuh tenaga, wajahnya pun kelihatan amat berwibawa, begitu selesai berbicara kembali dia melanjutkan pekerjaannya. Suhu seorang pemuda yang lain berseru, silahkan kau beristirahat sejenak, beberapa macam senjata rahasia ini toh bukan benda yang terlalu susah untuk dikerjakan, kenapa kau orang tua mesti turun tangan sendiri sekalipun benda-benda itu tidak susah dibuat tapi jumlahnya banyak sekali, pihak benteng Hon Hang Po pun terburu ingin menggunakannya, kalau aku tidak turun tangan, pesanan ini pasti akan terbengkalai, padahal kita sudah banyak tahun berhubungan dengan mereka, selama ini pesanan mereka pun tidak pernah dikirim terlambat, kalau kali ini sampai kacau, mau ditaruh ke mana muka Tio Ji Syokmu Waktu itu Im Cheng yang ada dalam kamar masih merasa jengkel bercampur dendam. Apa mau dikata obat sudah masuk ke dalam perut dan tidak mungkin bisa ditumpahkan kembali. Dalam keadaan jengkel itulah dia menangkap suara pembicaraan yang sedang berlangsung di luar, tapi apa yang didengar tidak lengkap, lamat-lamat, dia seperti mendengar orang sedang berkata, benteng Hon Hang Po, terburu-buru, turun tangan, Im Cheng kaget setengah mati, segera pikirnya lagi. Ternyata dugaanku tidak salah, asal kondisi tubuhku pulih kembali, mereka pasti akan segera turun tangan untuk menginterogasi aku. Dia mulai meronta di atas ranjang, pikirnya lagi dengan penuh kebencian, biar harus mati pun aku tidak sedih dihina dan dipermainkan mereka, aku pun tidak boleh membiarkan mereka tahu ke mana perginya ayahku. Tia Tiong Tong, kau bangsat, kau pengkhianat, kalau aku tidak mati pasti akan ku cari dirimu entah disebabkan hawa amarahnya atau karena pengaruh obat yang diminumnya, sekarang dia sudah mendapatkan kembali berapa bagian kekuatan tubuhnya. Sewaktu mencoba untuk periksa tubuhnya, dijumpai semua luka yang ada di tubuhnya telah dibalut orang dengan rapi, tapi dia tidak percaya kalau luka itu dibalut oleh gadis berwajah dingin itu. Api kemarahan membuatnya berpikiran sempit, tanpa berpikir panjang lagi dia mendekati jendela dan segera melompat keluar dari ruangan. Rasa sakit yang menyayat kembali menyerang sekujur tubuhnya, tapi dia menggertak gigi menahan diri, sambil tertatih-tatih dia berusaha meninggalkan tempat itu. Ternyata di luar jendela adalah sebidang tanah pertanian yang luas, di antara sawah yang bersusun terlihat sebuah jalan setapak yang berlapiskan batu kali. Dengan sekuat tenaga dia berlarian di tengah area persawahan itu, kemudian menjatuhkan diri bersembunyi ditumpukan jerami, setelah itu baru pikirnya dengan perasaan sedikit lega, Untung mereka anggap aku masih terluka parah dan belum sanggup bangun untuk melarikan diri hingga tidak mengiring orang untuk melakukan penjagaan, kali ini berkat perlindungan Tian aku berhasil lagi lolos dari cengkeraman tangan iblis pikiran anak muda ini seakan sudah disumbat oleh dendam pribadi, dia seperti tidak bisa berpikir dengan lebih tenang bahwa seandainya Benteng Hon Hang Po benar-benar hendak menginterogasi dirinya, mana mungkin dirinya dikirim ke sebuah rumah jelek terpencil yang letaknya di tepi dusun. Dia semakin tidak mengira kalau nyawanya bisa selamat karena ditukar dengan nyawa Tia Tiong Tong, dia pun tidak tahu kalau keberhasilannya kabur dari hutan adalah berkat jasa Tio Ki Kong yang menghantarnya ke rumah saudara angkatnya. Dia bisa teledor dan tidak berpikir panjang lantaran Im Cheng memiliki watak yang kelewat berangasan dan cepat naik darah. Siapapun tidak menyangka kalau gara-gara keteledorannya ini, dikemudian hari telah menciptakan sebuah badai yang maha dasyat. Setelah beristirahat sejenak di tengah tumpukan jerami, Im Cheng kembali merangkak ke tepi jalan, di situ dia jumpai ada sebuah kereta yang dihala dua ekor kuda kecil sedang bergerak mendekat. Kusir kereta adalah seorang gadis berusia 4, 15 tahunan, sambil mengayunkan camruknya dan melantunkan nyanyian gunung, dia menjalankan keretanya dengan amat santai. Im Cheng kegirangan, pikirnya, kelihatannya nona itu sedang mengantar Kong Chu atau Syo Chia-nya berpesiar, kenapa aku tidak minta bantuan mereka untuk membantuku kabur dari sini dengan sekuat tenaga dia lari ke tengah jalanan, menghadang jalan pergi kereta itu. Hei, memangnya kau cari mati nona kecil itu langsung menegur sambil melotot. Sembari merentangkan sepasang lengannya kata Im Cheng dengan suara dalam, urusan sangat gawat, bolahkah aku naik ke dalam kereta terlebih dulu sebelum bicara? Nona tidak usah khawatir, aku bukan orang jahat HMM, kau bukan orang jahat? Lihat tampangmu sekarang, sudah pasti kalau bukan pencoleng tentu maling, kalau tidak mau minggir, hati-hati nona akan mencambutmu baru selesai. Nona itu berteriak, tirai kereta sudah disingkap orang dan muncul sepasang metu yang jeli mengamati Im Cheng dari atas hingga ke bawah, tiba-tiba ujarnya, Ming Ji, biarkan dia naik Ming Ji, nona yang menjadi kusir itu memperhatikan pula Im Cheng berapa kejap, kemudian sekulung senyuman misterius menghiasi ujung bibirnya. Ruang kereta itu amat bersih dan indah, meskipun tidak terlalu lebar namun penuh diliputi bau harum semerbak. Seorang nyonya cantik bersanggul tinggi sedang duduk bersandar, wajahnya penuh senyuman, saat itu dia sedang mengawasi Im Cheng yang nampak sangat mengenaskan keadaannya. Senyuman perempuan itu lembut lagi cantik, sepasang matanya seolah memancarkan daya pikat yang mampu menggaet sukma orang, kematangan dan kecantikan wajahnya gampang sekali membuat perasaan kaum muda bergolak. Dengan perasaan tidak tenang Im Cheng menundukkan kepalanya, menunduk sangat rendah, bisiknya, nyonya, aku dari marga un, bukan nyonya merah jengah selembar wajah Im Cheng. Aha, maafkan ketidak sopananku nona un, kali ini Cai Hai sedang dikejar-kejar musuh besar sehingga dalam keadaan terpaksa telah mengganggu ketenangan nona tidak masalah, meskipun aku lemah tidak punya kemampuan namun selalu mengagumi tingkah laku pendekar yang suka berkelana dalam dunia persilatan. Dia menggunakan senyuman yang paling manis dan kerlingan metu yang paling lembut untuk menggantikan kata-kata berikutnya. Sesaat kemudian perempuan itu baru berseru kepada Ming Ji yang ada di luar. Ming Ji, sedikit perlambat jalan keretamu, Im Kong Chu sedang terluka parah, jangan sampai getaran menyebabkan dia bertambah menderita Im Cheng kaget setengah mati, tanpa sadar teriaknya, dari mana kau bisa tahu kalau aku bermarga Im? Sebenarnya siapa kau a-a-ah? Bukankah Kong Chu sendiri yang memperkenalkan diri dari marga Im? Masa sekarang sudah lupa? Mengenai siapakah aku, dia tertawa lembut, sambungnya, aku hanya seorang perempuan biasa diam-diam Im Cheng menghembuskan napas lega, meski begitu perasaannya belum juga tenang, ujarnya, saat ini aku sedang menderita luka parah, sementara musuh besarku sangat lihai, maka, kau tidak usah menjelaskan lagi, aku mengerti tukas wanita cantik itu sangat lembut, rawatlah lukamu dengan perasaan tenang, tidak nanti musuh besarmu bisa datang mencari ke rumahku kembali Im Cheng merasa tenang bercampur terima kasih. Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara langkah kaki manusia disusul seseorang berteriak keras. Nona, harap berhenti sebentar A.A.H., mereka telah datang bisik Im Cheng dengan wajah berubah. Jangan khawatir hibur perempuan cantik itu. Kemudian sambil menarik muka dia membuka tirai keretanya seraya menegur dingin, siapa kau? Ada urusan apa aku adalah Liji, seorang pandai besi yang tinggal di dusun sana dan sekarang telah berganti pekerjaan menjadi bandit yang menghalangi perjalanan orang tidak berani, aku hanya ingin bertanya kepada nyonya apakah melihat keponakanku berjalan di sepanjang jalanan ini? Dia sedang menderita luka parah, kesadarannya belum pulih kembali dan kini sudah kabur entah pergi ke mana tua bangka sialan umpat Im Cheng dalam hati, berani amat mengaku sebagai ciampoeku, HMMM. Kalau sampai bertemu lagi di kemudian hari, akanku suruh kau merasakan gogem mentahku keponakanmu hilang? Kenapa mesti ditanyakan kepada ku terdengar perempuan cantik itu menjawab dengan ketusnya, sana, cari sendiri habis berkata dia turunkan kembali tirai keretanya. Kereta kuda itu kembali bergerak, terdengar mingji yang ada di depan mementaknya ring, minggir kau. Menyusul kemudian terdengar suara cambuk yang menghajar sesuatu, entah kuda yang kena dicambuk atau orang tersebut yang dicambuk. Apakah musuhmu adalah seorang pandai besi terdengar nyonya cantik itu bertanya sambil tertawa? Mana mungkin dia hanya seorang pandai besi sahut Im Cheng mendongkol, waktu itu aku tidak sadarkan diri karena terluka parah, sehingga aku sendiri pun tidak jelas bagaimana ceritanya hingga terjatuh ke tangan mereka, kalau bukan gara-gara aku pingsan, memangnya seseorang dengan peran sekecil itu bisa menyentuh diriku tapi seandainya kau tidak terluka, aku pun tidak akan mengurusimu, bukan begitu Im Kong Chu perempuan cantik itu mengerling sekejap sambil tertawa ringan. Kerlingan yang menggoda, nada ucapan yang lembut merayu, bau harum yang memabukan membuat Im Cheng yang biasa bergelimpangan di antara luka dan darah jadi sedikit terbuai, dia merasa dirinya seolah-olah sedang berada di alam nirwana. Terdengar nyonya cantik itu kembali berkata lembut, sekarang beristirahatlah dulu, setibanya di rumah nanti aku tentu akan membangunkan dirimu lagi. Im Cheng merasa amat berlejah hati, benar saja, tidak lama kemudian dia sudah terlelap tidur. Saking tenangnya, pemuda itu tertidur sambil mendengkur keras. Tiba-tiba terjadi perubahan hebat pada paras mukanya cantik itu, kerlingan metu yang semula merayu kini berubah jadi dingin, beku dan menyeramkan. Dengan cepat dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan ditempelkan sejenak di hidung Im Cheng, kemudian serunya, Ming Ji, cepat. Apakah majikan sudah kembali ke rumah kereta kuda bergerak cepat, berlarian di atas jalan setapak berlapiskan batu, tapi Im Cheng sudah tertidur makin nyenyak karena benda yang baru saja ditempelkan di bawah hidungnya adalah obat pemabuk yang paling hebat daya kerjanya. Sementara itu Nyonya cantik tadi telah menggeledah isi saku Im Cheng, benar saja dari sisi pinggangnya dia berhasil menemukan sebuah lengpai terbuat dari bambu, di atas lencana perintah itu berukirkan sebuah panji sakti yang sedang berkibar. Sambil tertawa dingin perempuan itu bergumam. Orang si Im, siapa suruh kau terjatuh ke tangan Lonio, jangan harap kau bisa kabur lagi lebih kurang seperminum teh. Kemudian sampailah kereta itu di depan sebuah perkampungan dengan bangunan yang indah, empat orang gadis berbaju putih segera muncul dari balik halaman menyambut kedatangan perempuan itu. Sambil melompat turun dari keretanya, perempuan cantik itu segera berseru, cepat gotong masuk. Bawa ke dalam ruang rahasia sementara dia sendiri melanjutkan langkahnya masuk dulu ke dalam gedung. Ming Ji yang mengikuti di belakangnya berbisik, apakah hari ini majikan akan tiba di sini sudah ku perhitungkan, seharusnya dia akan kemari lalu bagaimana dengan, tidak usah cemas, aku punya akal setelah menembusi ruang utama dia menuju ke beranda samping dan memasuki sebuah kamar tidur yang beribu kali lipat lebih indah, lebih mewah daripada ruang keretanya tadi. Ruangan itu sangat harum baunya, pirai tipis bergelantungan di empat penjuru menahan cahaya terang dari luar, permukaan lantai beralaskan permadani bulu yang tebal dan indah, meredam suara langkah kaki, cahaya lentera yang lembut memancar dari sudut-sudut ruangan. Di atas pembaringan yang terbuat dari gading gajah, di balik kelambu yang halus dan indah, berbaring seorang pemuda berwajah tampan. Ketika melihat kedatangan nyonya cantik itu, pemuda tampan tadi segera melompat turun dari atas ranjang sambil berseru, ah ah ah, akhirnya kau kembali juga, sungguh tersiksa aku menunggumu dengan senyuman genit menghiasi bibirnya nyonya cantik itu menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu, katanya, baru saja aku keluar rumah setengah harian, betulkah kau merindukan aku sungguh, aku berbicara sungguh-sungguh, nyonya cantik itu tertawa cekikikan, sambil menggoyangkan pinggulnya kembali dia berkata, padahal kita baru berkenalan tiga hari, masakah selalu merindukan aku? Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, selama hidup aku tidak akan biarkan kau pergi meninggalkan aku, inilah nasib yang diatur Tian untuk kita berdua, sejujurnya, aku merasa bagaikan hidup dalam impian, tidak jelas bagaimana kejadiannya tahu-tahu aku sudah naik ke dalam keretamu, kemudian tahu-tahu sudah tiba di tempat ini, tiba di sebuah tempat yang jauh lebih edah dari Nirwana, bertemu dengan seorang wanita cantik bakbida dari dari Kahyangan, A.A.A.I. Hari itu, andai kata aku tidak minum arak di Dusun Sinhoacun, mana mungkin aku akan mengalami kejadian aneh seperti ini bagai orang kerasukan sepasang tangannya mulai menggerayangi seluruh tubuh perempuan cantik itu, sementara bisikannya bagai orang yang sedang mabuk ke tayang. Gumamnya lagi, Tai Tai, aku amat berterima kasih kepadamu, sebelum berjumpa dengan kau, aku benar-benar tidak tahu kalau kehidupan manusia sebenarnya begitu mengembirakan, begitu menarik, un Tai Tai meliuk-liukan tubuhnya mengimbangi gerayangan dari pemuda tersebut, sambil menempelkan bibirnya di sisi telinga anak muda itu, bisiknya pula, kau benar-benar berterima kasih kepadaku Tai Tai, percayalah kepada ku desis pemuda itu penuh luapan emosi, wajahnya merah padam bagai orang mabuk. Aku, aku benar-benar berterima kasih kepadamu, saking terima kasihnya, aku relamati demi dirimu, telapak tangannya yang sedang memeluk punggung pemuda itu perlahan-lahan mulai bergeser naik ke atas kepala dan berhenti di atas jalan darah giyok senghiat di belakang otaknya, kemudian dengan lembut dia menotoknya. Anak muda itu masih memeluk tubuh perempuan itu kencang-kencang, dengan napas tersengkal bisiknya, sungguh, sungguh Tai Tai, mari kita, mendadak dia menjerit ngeri, tubuhnya pun, terkapar lemas di atas pembaringan. Sorot matanya masih memancarkan perasaan terkejut bercampur ngeri, seolah-olah dia tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi, kegembiraan yang dinikmati selama tiga hari ternyata harus dibayar dengan selembar nyawanya. Kesenangan itu datang secara tiba-tiba, pergi pun secara tiba-tiba, sambil membelalakan matanya lebar-lebar, mengawasi perempuan cantik itu dengan pandangan terkejut, ngeri, takut bercampur tidak percaya, teriaknya gemetar, kau, kau sungguh kejam. Kemudian semua kesenangan, kenikmatan dan ketakutan berlalu untuk selamanya dari muka bumi. Di samping cermin besar terdapat sebuah pintu rahasia, di balik pintu rahasia tersedia sebuah kolam mandi yang sangat aneh, empat penjuru dindingnya berlapiskan cermin tembaga, semen cara kolam mandi itu sendiri terbuat dari lapisan batu kemala putih, airnya terasa sangat hangat. Perempuan itu sedang merendam diri dalam kolam, membersihkan setiap jangkal tubuhnya dengan seksama, dari atas hingga ke bawah tidak ada bagian yang terlewatkan. Setiap kali selesai melenyapkan nyawa kekasih jangka pendeknya, dia akan selalu merendam diri dan membersihkan seluruh tubuhnya secara seksama, kemudian sewaktu keluar dari kolam air itu dia seakan telah berubah jadi seorang manusia baru, semua dosa, kesalahan, kecabulan dan kekejamannya seakan-akan ikut tercuci bersih oleh air hangat dalam kolam. Saat ini dia sedang berdiri di tepi kolam sambil memandang diri di cermin tembaga, wajahnya penuh senyuman, senyuman yang polos, halus dan manja, polos bagai bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di susul suara Mingji sedang memanggil, hujin. Dengan langkah lembut Untai-tai muncul dari balik kamar rahasia, lalu sambil memutar tubuhnya dia berkata seraya tersenyum, Mingji, coba lihat, cantikah aku? Maukah kau memeluk aku walaupun Mingji cukup memahami watak aneh majikannya, tidak urung pipinya bersemu merah juga lantaran jengah, katanya lagi lirih, majikan telah pulang, dia pulang dengan membawa luka agak berubah wajah Untai-tai, serunya tertahan, benarkah itu? Cepat gotong masuk baru saja dia mengenakan baju sutra halus untuk menutupi badannya yang bugil, dua orang lelaki kekar telah berjalan masuk sambil menggotong sebuah pembaringan empuk. Ketika kedua orang lelaki itu menjumpai tubuh setengah bugil yang tertutup kain sutra halus itu, sorot meti mereka seketika terpana, lama sekali mereka hanya mengawasi perempuan itu tanpa tahu apa yang mesti dilakukan. Untai-tai mengerling sekejap, lalu serunya, cepat baringkan loya di atas pembaringan, perlahan sedikit. Telapak tangannya seperti sengaja tidak sengaja menuding ke arah pembaringan, tiba-tiba pakaian yang dikenakan terbuka dan merosot ke bawah. Dari balik pakaian yang terbuka segera terlihatlah sepasang payudaranya yang putih, montok dengan dua puting susu yang merah. Kontan saja kedua orang lelaki itu merasa dengus nafasnya memburu cepat, wajahnya berubah jadi merah padam, buru-buru mereka tundukkan kepalanya, namun lagi-lagi secara kebetulan mereka saksikan sepasang kaki dengan paha yang putih mulus terbentang di depan mata. Tampaknya Untai Tai merasa puas sekali dengan tingkah laku kedua orang lelaki itu, tanpa membetulkan lepak pakaiannya dia bertanya lagi, parahkah luka yang diderita loya masih, masih agak baikan, dia, dia orang tua telah, telah diberi obat penenang oleh, oleh pek, dia, sekarang, sekarang sudah tertidurnya nyak lelaki kekar itu merasa mulutnya kering, napasnya memburu sehingga untuk berbicara pun jadi tergagap, senyuman genit kembali tersungging di ujung bibirun tai-tai, katanya kemudian. Bocah bodoh, memangnya sepanjang hidup belum pernah melihat wanita. Kalau pingin melihat, jangan melihatnya dengan mencuri tiba-tiba dia busungkan dada sambil membuka pakaiannya semakin lebar. Belah am kedua orang lelaki itu merasa betok kepalanya seperti dipukul dengan palu besar, darah panas langsung bergolak ke atas kepala, saking tegangnya keempat anggota tubuh mereka sampai gemetar keras. Tapi sepasang matanya yang terbelalak lebar seakan terkena hipnotis, mengawasi sepasang payudara wanita itu tanpa berkedip. Bagaimana? Sudah cukup belum tanya un tai-tai lagi sambil tertawa genit. Hamba, hamba, merah padam wajah kedua orang lelaki itu, mereka jadi tergagap dan tidak mampu menjawab. Tiba-tiba un tai-tai menarik kembali senyumannya, sambil membetulkan letak pakaiannya dia berkata dingin, kalian berdua telah menikmati keindahan tubuhku, seandainya sampai ketahuan loya, HMM. HMM. Berubah hebat paras muka kedua orang itu, buru-buru mereka menjatuhkan diri berlutut sambil memohon dengan suara gemetar, HMM. Hamba memang pantas dihukum nati, tolong, tolong hujin mengampuni nyawa, nyawa kami kembali. un tai-tai mengerling sekejap ke wajah kedua orang itu, tiba-tiba dia tertawa lagi, tertawa manis. Sudahlah, kalian boleh pergi sekarang, aku pun akan mengampuni kalian berdua, cuma ingat, bila selanjutnya ada kejadian apa-apa di peternakan ini, jangan lupa datang melapor kepadaku. Kedua orang lelaki itu menyahut berulang kali, kemudian dengan wajah basah oleh keringat dingin tergopoh-gopoh kabur dari situ. Memandang hingga bayangan tubuh kedua orang itu lenyap dari pandangan, un tai-tai baru tertawa menghina sambil bergumam, lelaki wahai lelaki, cuh! Makhluk yang paling tidak berharga di dunia ini adalah orang lelaki, sekali aku suruh kalian lari ke timur, tidak mungkin kalian berani menuju ke barat. Dia membalikan tubuh menghampiri ke depan pembaringan, ternyata lelaki yang berbaring di atas ranjang itu tak lain adalah Suto Siao. Dengan pandangan asing dia mengawasi Suto Siao, berapa saat kemudian sekulung senyuman baru menghiasi ujung bibirnya, karena pada waktu itu Suto Siao sudah sadar kembali dari pingsannya. Setelah dibokong tia Tiong Tong tadi, meski dia sempat jatuh tidak sadarkan diri namun luka yang dideritanya tidak terhitung parah, apalagi setelah diobati pek sengguh, boleh dibilang kini dia sudah mampu berbicara meski kekuatan tubuhnya belum pulih kembali. Untai-tai sudah duduk di sisi tubuhnya, mengawasi dengan wajah penuh rasa khawatir dan perhatian, kemudian sambil bersandar di dadanya dia berbisik, aku dengar kalian pergi menggeruk dok sarang perguruan Taikibun, padahal sejak kepergianmu, hatiku sudah amat khawatir, tidak disangka ternyata kau benar-benar terluka-lukaku ini tidak terlalu parah sahut Suto Siao jengkel, tapi yang membuat aku tersiksa justru rasa mendongkolku kenapa mesti mendongkol. Masa kalian tidak berhasil menangkap seorang anggota perguruan Taikibun pun? Masa kalian biarkan mereka berhasil kabur semua? Bukan saja tidak ada yang berhasil ditangkap, bahkan seorang pun tidak ada. Sebaliknya aku malah dipecundangi oleh pemuda itu, ah ah ah, jadi mereka berhasil kabur semua? Ah 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 i, bagaimana sekarang? Kalau bisa menangkap satu atau dua di antaranya masih boleh, bila ada seorang anggota perguruan Taikibun yang terjatuh ke tanganku, tentu saja ah i ini sangat menguntungkan, tapi sayangnya, seandainya ada satu orang dapat menghantarkan seorang murid perguruan Taikibun yang masih hidup ke tanganmu, apa yang akan kau lakukan terhadapnya akan ku bagi separuh harta kekayaanku kepadanya, juga, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Suto Siao, dengan cepat dia meronta bangun, ditatapnya untai-tai tanpa berkedip, lalu tegulnya, hei budak cilik, permainan busuk apa yang sedang kau lakukan aku? Mungkin saja aku berhasil menangkap seorang anggota perguruan Taikibun sungguh. Asal kau pegang janjimu, tentu saja perkataanku pun sesungguhnya masa uang yang kuberikan masih belum cukup. Aku tidak mau dubitmu, aku hanya mau dirimu sambil tertawa lembut, dengan jari tangannya yang lemtik dia membelai kening Suto Siao, kemudian lanjutnya, aku tidak menginginkan separuh harta kekayaanmu, aku hanya ingin kau bikin mampus nenek sialan yang memuakan itu, aku ingin menjadi istri sahmu, aku sudah bosan menjadi bini simpanan, penghidupan semacam ini sudah membosankan memangnya kau sangka nenek itu gampang dibikin mampus, aku yakin kau pasti punya akal untuk mengatasinya, sayangku, berjanjilah untuk mengabulkan permintaanku ini, aku janji, aku pun akan melayanimu dengan sebaik. Baiknya asal kau berhasil merayu tawananmu hingga mengakui tempat persembunyian orang-orang perguruan Taikibun, aku pasti akan mengawalkan juga permintaanmu Untai-Tai kegirangan, teriapnya cepat, itu mah gampang, sekarang juga. Sembari berkata dia segera melompat turun dari atas ranjang. Tunggu sebentar mendadak Suto Siao menjegahnya. Untai-Tai menghentikan langkahnya sambil memberi hormat. Masih ada perintah apalagi dengan care apa kau akan memancing pengakuannya. Kini aku sudah menyekapnya dalam ruang rahasia, asalku suruh dia mencicipi dulu berapa macam alat penyiksaan, memangnya dia tidak mau tunduk dan mengakui semuanya tidak bisa, tidak bisa, kenapa tidak bisa? Semua alat siksaan itu sangat hebat, biar lelaki yang terbuat dari besi baja pun tidak akan tahan, apalagi terhadap tubuh lembut yang terbuat dari darah dan daging biarpun tubuh anak murid perguruan Taiki Bun bukan terdiri dari besi baja, namun hati mereka, tekat mereka jauh lebih teguh dari baja, sekalipun kau menghancur lumatkan tulang belulang mereka pun, jangan harap bisa memperoleh pengakuannya sepatah katapun lalu apa yang harusku perbuat jalan kekerasan tidak mungkin bisa berhasil, tentu saja harus menggunakan kera lunak, memangnya kau suruh aku menggunakan bijin ki, sia satu wanita cantik kecuali menggunakan kera kuno itu, rasanya tidak ada kera lain di dunia ini yang bisa membohonginya, terpaksa aku harus minta bantuanmu, sambil menarik wajahnya untai-tai pura-pura gusar, serunya dengan nada tidak senang, kau anggap aku ini perempuan apaan? mana mungkin aku boleh berbuat begitu dengan lelaki lain? kalau aku sampai melakukannya, di kemudian hari kau pasti muak kepada aku, kau, kau suruh aku, aku, bicara sampai di situ, dia segera menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan mulai menangis terseduh-seduh. Soto Siao menghela nafas panjang, hiburnya, tai-tai, aku tahu kau memang wanita yang baik sekali, tapi posisi kita memang terpojok, apa boleh buat, tanpa care, tersebut mustahil kita bisa mengorek pengakuannya, tolonglah, maukah kau berkorban untukku sekali ini saja? tiba-tiba untai-tai menubruk ke dalam pangkuan Soto Siao dan menangis terseduh-seduh. Sudahlah tai-tai, jangan menangis bujuk Soto Siao sambil membelai rambutnya, a-a-a-i, padahal aku sendiri pun merasa sayang, merasa berat hati, tapi, aku tahu, aku tahu, aku, aku bersedia berkorban untukmu, aku bersedia melakukan pekerjaan apapun demi kau, sungguh tai-tai, aku tidak akan melupakan pengorbananmu itu, selamanya, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Soto Siao menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian baru menempelkan bibirnya di sisi telinga untai-tai dan membisikkan sesuatu, kemudian dia berkata lagi, begitu tugas selesai, kau boleh membunuhnya dengan telapak tanganmu sendiri setelah terisak lagi berapa saat untai-tai baru menghentakan kakinya dengan gemas sambil berseru, baik, baiklah, aku turuti kemauanmu, apapun yang kau minta akan kulakukan, sambil membesut air matanya dia segera beranjak pergi dari situ. Memandang hingga bayangan tubuh perempuan itu lenyap dari pandangan, tiba-tiba Soto Siao tertawa dingin, gumamnya, perempuan cabul, lonte busuk, pandai amat kau bermain sandiwara, HMM, disangkanya aku tidak mengetahui semua tingkah lakumu yang cabul itu? HMM, coba kalau aku bukan masih punya selera untuk menidulmu, sudah sejak tadi ku habisi nyawa anjingmu itu begitu keluar dari pintu kamar, untai-tai sudah berhenti menangis, sekulung senyuman bangga malah menghiasi ujung bibirnya, dia segera bertepuk tangan sambil memanggil, Mingji-Mingji muncul sambil berlarian dari kejauhan. Ada apa hujin pemuda yang tadi, sudah ku kirim ke ruang teng-yewu dengan gemas untai-tai mentol pit-pidayangnya, serunya sambil tertawa, budak setan, ternyata pandai amat kau menebak jalan pikiranku, tunggu dua hari lagi, kau pasti, Mingji segera menutupi sepasang telinganya dengan tangan, dengan wajah merah jengah serunya genit. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan, dia segera membalikan tubuh dan cepat-cepat kabur meninggalkan tempat itu. Dasar budak cilik maki untai-tai sambil tertawa, coba lewat satu tahun lagi, belum lagi aku tawari, kau pasti sudah meminta jatah kepadaku setelah melewati jalan yang berliku-liku, menaiki tiga anak undakan, sampailah dia di sebuah jalan kecil beralas batu putih. Batu yang bersih lagi bulat persis seperti mutiara yang dijajarkan, ketika tertimpa cahaya matahari segera memantulkan sinar yang berkilauan, jalanan itu lurus ke depan hingga menembusi sebuah pintu berbentuk setengah lingkaran. Setelah melewati selapis pintu, sampailah di sebidang tanah yang dipenuhi aneka pepohonan dan bunga, tampaknya tempat itu adalah kebun belakang. Di antara sebuah aliran sungai kecil dengan air yang mengalir bersih, terdapat dua buah ayunan munil, di samping ayunan merupakan sebuah gunung-gunungan dengan kolam kecil di bawahnya, bunga teratai yang sedang mekar dengan daun yang lebar terapung di atas permukaan, sepasang bebek Cina berenang berpasang-pasangan. Dengan termangun tai-tai mengawasi sepasang bebek Cina itu berenang kian kemari berapa saat lamanya, kemudian dia baru berjalan menuju ke gunung-gunungan itu. Ternyata di atas gunung-gunungan terdapat sebuah pintu rahasia, di balik pintu rahasia itulah terletak ruang Teng Ye Udu. Perlahan-lahan dia mendorong pintu dan melangkah masuk, betul saja, di belakang pintu terdapat sebuah dunia yang lain. Dia berjalan menembusi sebuah ruangan lebar, menyingkap sebuah tirai berwarna merah dan melangkah masuk ke dalam sebuah kamar. Bau harum semerbak kembali menyelimuti seluruh ruangan, di bawah sinar lampu berwarna merah terlihat sebuah pembaringan yang terbuat dari gading, Im Cheng masih tergeletak dalam keadaan tidak sadar, dia tertidur dengan nyenyaknya di balik selimut. Perlahan-lahan ung tai-tai menyingkirkan kantung obat yang menempel di atas jidat Im Cheng dan duduk di sisi pembaringan, cahaya lentera berwarna merah yang memancar redup membuat kerlingan matanya yang genit. Nampak lebih menarik, membuat napsu wirahinya makin berkobar. Lama kemudian Im Cheng baru tersadar dari tidurnya, dia seakan-akan baru terjaga dari impian buruk, keringat dingin membasahi seluruh jidatnya, ketika berjumpa dengan perempuan itu, sekulung senyuman tenang baru tersungging di bibirnya. Nenyak betul tidurmu bisik un tai-tai sambil tertawa. Dia mengambil selembar sapu tangan dan mulai menyeka keringat yang membasahi jidat pemuda itu. Terima kasih nona, Cai Hai sudah merasa agak baikan kata Im Cheng cepat. Dia ingin meronta untuk bangun duduk, tapi dengan lembut un tai-tai menekan bahunya melarang dia terbangun, bujutnya lembut. Jangan sembelarangan bergerak, nanti mulut lukamu merekah lagi. Cai Hai sama sekali tidak kenal nona, aku sudah berterima kasih sekali karena berkat bantuan nona, aku lolos dari mulut macan. Mana berani aku mengganggumu lagi kau mesti merawat lukamu sampai sembuh, jangan banyak bicara, lebih-lebih jangan berpikir yang bukan-bukan. Kata un tai-tai lembut, kalau tidak menurut, aku akan marah, dengan lemah lembut dia menarik selimut untuk menutupi tubuh Im Cheng kemudian memandangnya sambil tersenyum. Tidak lama Ming Ji muncul sambil membawa sebuah baki, dalam baki tersedia sebuah gunting emas dan obat-obatan. Im Cheng semakin terharu, dia merasa berterima kasih sekali kepada perempuan cantik itu karena mau merawat lukanya. Sejak kecil dia memang sudah terbiasa hidup susah, apalagi di bawah didikan ayahnya yang keras lagi disiplin, boleh dibilang belum pernah dia merasakan perhatian dan kasih sayang seperti ini, tidak heran kalau perasaan hatinya jadi ternyuh dan terbuai. Bukan hanya begitu, dia pun merasa bahwa perempuan cantik ini berhati mulia, sangat lembut dan penuh perhatian, nyatanya terhadap seorang asing macam dia pun diarlah turun tangan sendiri untuk merawatnya. Yang tersisa dalam benak pemuda itu sekarang hanya luapan rasa terharu serta terima kasih yang tidak terhingga, sudah barang tentu tidak ada rasa wazwazam maupun kewaspadaan barang sedikit pun juga. Dengan perasaan lega dan tenteram dia pun tinggal di situ sambil merawat luka yang didentanya. Sementara waktu keadaan pun berlalu dalam ketenangan dan kelembutan kasih sayang seorang wanita cantik.